Ada apa paduka, kenapa tiba-tiba memanggil hamba, hanya abunawas Begini abunawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan Dan dia mengajukan tiga pertanyaan Tapi jawabannya harus masuk akal, ujar baginda raja Sekilas abunawas menatap orang asing tersebut Oh ini orangnya yang pikir gempar kota Bagdad, pikir abunawas Abunawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan, ucap abunawas Dengan penuh percaya diri, orang asing tersebut memulai pertanyaannya Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan Iya tentu saja, saya percaya timpal abunawas Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya Tanya orang asing Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya Jawab abunawas Oh baiklah Lalu siapakah yang menciptakan Allah Bukankah tadi anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Hanya orang itu kembali Sejenak abunawas terdiam Ia pun lalu berkata Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam Mengakui hanya ada satu Tuhan Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka satu Sekarang gantian aku yang bertanya Angka tiga berasal dari angka berapa Tanya abunawas Angka tiga berasal dari angka dua ditambah satu Jawab orang tersebut Tepat sekali Kalau angka dua berasal dari angka berapa Tanya abunawas kembali Angka dua berasal dari angka satu ditambah satu Jawab orang itu Benar sekali Sekarang kalau angka satu sendiri berasal dari angka berapa Tanya abunawas Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut Ia hanya terdiam Tak bisa menjawabnya Kemudian abunawas berkata kembali Pada intinya Semua angka pasti ada awalnya Entah itu angka lima Angka empat Ataupun angka sepuluh Dan angka-angka tersebut Diibaratkan alam semesta ciptaan Allah Apabila kamu bertanya Siapa yang menciptakan Allah Sama halnya saya bertanya Dari mana angka satu itu ada Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya Jelas abunawas Orang itu pun langsung terdiam Merenungi kata-kata abunawas Untuk jawabannya atas pertanyaanku yang pertama Masuk akal juga Sekarang pertanyaan yang kedua Kalian sebagai orang muslim Pasti meyakini Kelak hidup di surga Tidak akan berak dan kencing Padahal Di sana kalian makan dan minum Setiap hari Mana mungkin itu bisa terjadi Jelaskan padaku Tanya orang asing tersebut Baik Akan saya jelaskan Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu Tentu kamu makan dan minum Bukan Karena menurut ilmu medis Seorang janin Memakan sesuatu yang dimakan ibunya Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama sembilan bulan Apakah kamu pernah berak atau penkencing Untuk kedua kalinya Pertanyaan orang asing itu Bisa dijawab dengan mudah oleh abunawas Baik Jawaban memasuk akal Sekarang pertanyaan terakhir Kalian sebagai muslim Pasti meyakini Kalau setan terbuat dari api Dan neraka juga terbuat dari api Tapi Yang membuat saya heran Katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api Itu hal konyol yang pernah saya dengar Ujar orang asing tersebut Bisakah kamu menjelaskannya Tanya orang asing itu Kemudian Sebelum aku menjawabnya Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir Aku ingin kita saling berjanji Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir Aku ingin kita saling berjanji Apapun jawabannya Kamu tidak boleh marah Pinta abunawas Tentu saja saya tidak akan marah Apalagi kalau jawabannya masuk akal Balas orang tersebut Tiba-tiba abunawas menampar Pipi orang asing itu sangat keras Bagi daraja dan orang-orang yang hadir Terkejut dibuatnya Hai apa-apaan ini Kalau tidak bisa menjawab Jangan emosi Apalagi sampai main pukul Kayak gini Protes orang asing Siapa yang emosi Itu tadi adalah jawaban saya Apakah tadi kamu merasakan sakit Tanya abunawas Tentu saja sakit Jawab orang asing itu Sambil megang pipinya Coba kamu perhatikan tangan saya Bukankah tangan saya Terbuat dari turang dan daging Begitu juga dengan pipi kamu Tapi ketika tangan saya ini Ditamparkan ke pipi kamu Kamu langsung kesakitan Itulah gambaran sederhana Kalau api neraka Bisa menyakiti setan Setan pasti akan merasa kesakitan Meskipun ia sama-sama terbuat dari api Kata abunawas menjelaskan Orang tersebut lalu terdiam Ia tak bisa membantah argumen abunawas Sementara baginda raja dan orang-orang istana Kagum atas kecerdikan abunawas Kisah selanjutnya Tidak seperti biasanya Di istana raja Harun al-Rasid terlihat ramah Banyak tamu berkumpul Ternyata ada pertemuan para ulama bersama baginda raja Setelah selesai membicarakan berbagai masalah agama dan negara Setelah selesai waktu santainya Sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama Adakah diantara kalian yang tahu Kira-kira Allah sedang apa sekarang Tentu saja pertanyaan itu tak lazim Namun Memang begitulah karakter baginda raja Apakah paduka tidak mempercayai kebenaran Allah Tanya balik salah satu dari mereka Saya sangat percaya adanya Allah Dan saya percaya Allah mahas segala galanya Yang menguasai segala alam semesta dan alam akhirat Yang saya tanyakan Kira-kira Allah sedang apa sekarang Para ulama Saling berpandangan satu sama lainnya Mereka bingung Harus menjawab apa Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu Jangan samakan jad Allah Dengan manusia Ujar mereka Sudah saya katakan Saya tidak menyamakan jad Allah dengan apapun Apalagi dengan manusia Saya hanya ingin tahu Kira-kira ini Allah sedang apa Kalau kalian tidak tahu Bilang saja tidak tahu Balasan raja Sejenak suasana menjadi hening Lalu baginda raja Ringat dengan sosok abunawas Mungkinkah abunawas bisa menjawab pertanyaanku Ucap baginda dalam hati Kemudian baginda raja Menyuruh para pengawal Untuk segera memanggil abunawas Ke istana Berangkatlah beberapa pengawal Pergi menuju rumah abunawas Setibanya di sana Ternyata abunawas tidak ada di rumah Sang istri memberitahu Kalau abunawas sedang minum kopi di warung Para pengawal istana pun Segera menuju ke sana Sementara abunawas yang sedang asik Kumpul bersama teman-temannya di warung Ditanya oleh salah satu kawannya Hai abunawas Kemarin dapat teroyak apa dari baginda raja Hingga baginda raja memberimu banyak hadiah Tidak ada Jawab abunawas Kalau begitu Berikan sedikit nasihat kepada kami Misak yang lainnya Lalu abunawas menjawab Kebenaran adalah sesuatu yang berharga Bukan hanya dari segala agama Tapi juga dari segi materi ujar abunawas Sembari menyeruput kopi dengan hati-hati Tapi mengapa Terkadang kita harus membayar mahal Untuk sebuah kebenaran Sahut kawan lainnya Abunawas menjelaskan Coba kalau engkau perhatikan Mahalnya harga sesuatu Dipengaruhi oleh kelangkaannya Makin langka sesuatu itu Maka makin mahal lah Harga sesuatu tersebut Semua orang dalam warung Mengangguk-ngangguk Benar juga apa yang kamu katakan abunawas Ujar salah satu dari mereka Saat abunawas hendak menghabiskan kopinya Tiba-tiba datanglah beberapa orang pengawal istana Abunawas Kamu dipanggil Untuk menghadap pengindah raja sekarang Dengan pakaian seadanya Abunawas pun pergi ke istana Bersama beberapa pengawal kerajaan Setibanya di istana Terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul Sang raja tampak duduk Dengan kewibawanya Di singgah sananya Begitu melihat abunawas Baginda raja langsung memanggilnya Sini ke depan abunawas Tita baginda Abunawas pun segera merapat Kedepan setelah mengucapkan salam kepada para ulama Saat abunawas hendak duduk Tanpa basa-basi lagi Baginda berkata kepada abunawas Abunawas Para ulama yang ada disini Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya Saya ingin menguji kecerdasanmu Apa kamu bisa menjawab Atau tidak Kata baginda raja kepada abunawas Wahai paduka yang mulia Bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi Sedangkan hamba Hanyalah orang biasa Rasanya tidak pantas Kalau hamba yang menjawab Sahut abunawas Tapi kalau boleh tahu Pertanyaan macam apakah yang baginda tanyakan Saya bertanya kepada para ulama Disini Kira-kira Allah sedang apa sekarang Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang Mendengar pertanyaan yang aneh itu Sejenak abunawas terdiam Saya bisa menjawab pertanyaan itu Tapi ada syaratnya Sahut abunawas Apa syaratnya Tanya baginda Sedikit terkejut Syaratnya adalah Saya harus duduk di singgah sana baginda raja Dan baginda raja harus duduk di bawah bersama para ulama Jawab abunawas Syarat macam apa lagi ini Gumam baginda raja dalam hati Tapi karena penasaran dengan jawaban abunawas Baginda raja pun menuruti permintaan abunawas Setelah abunawas duduk di singgah sana baginda raja Dan raja harun al-rasid duduk di bawahnya Abu nawas berkata dengan lantang Kalau baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang Saksikanlah Allah sedang mengangkat abunawas jadi raja Dan harun al-rasid jadi rakyat biasa Sepontan baginda raja pun tertawa mendengar ucapan abunawas Diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya Hahaha Tapi memang Yang kamu katakan itu benar Maka aku pun tak bisa marah padamu Baginda raja pun memberikan hadiah kepada bunawas atas gecet